Selamat malam kak, mari kita gas. Tepat ketika jiwa Yin Yin berada di ambang api yang menyala-nyala, Yang Ye menekan tangannya ke bahunya dan menghentikannya. Kakak laki-laki dia menatap Yang Ye. Yang Ye menggelengkan kepalanya sebagai tanggapan sementara gumpalan keganasan melintas di matanya, dan sejumlah kecil energi mendalam yang tersisa di dalam dirinya mulai melonjak gila. Sementara itu, Lu Yan tiba-tiba pergi ke Yang Ye, dan dia memberikan token Gyo kepadanya. Ini adalah tanda identitas di klan Yang, dan setiap anggota klan memilikinya. Jika Anda kembali ke klan Yang di masa depan, maka Anda hanya perlu memproduksinya dan anggota klan Yang akan tahu siapa Anda. Ketika dia berbicara sampai titik ini, dia mengangkat kepalanya dan menatap mata dao surga yang tertutup retakan. Sebenarnya, mata dao surga ini bukanlah mata dao surga yang sebenarnya. Murid Yang Ye mengerut. Lu Yan melanjutkan, mata dao surga ini hanyalah proyeksi dari mata sejati di langit luar. Jika itu mata yang sebenarnya, maka kita tidak akan bisa melawan sama sekali. Selain itu, jika saya tidak salah, maka itu mungkin muncul di sini karena Anda. Saya alis Yang Ye terjalin erat, dan dia merasa sangat bingung. Lu Yan mengangguk dan berkata, jika aku tidak salah, maka kamu harus memiliki sesuatu yang berisi dunianya sendiri, kan dunia yang bisa membuat orang tetap hidup di dalamnya. Yang Ye mengangguk. Lu Yan tertawa getir dan berkata, tahukah kamu dunia baru yang muncul tepat sebelum itu secara alami merupakan bentuk ancaman, dan bahkan merupakan ancaman besar. Karena itu bukanlah dunia yang muncul saat berada di bawah kendalinya. Atau mungkin saya harus mengatakan bahwa dunia itu dan Anda tidak tercakup dalam hukumnya, dan tidak dapat mengendalikan Anda. Jadi, tidak ragu untuk mengirim mata surga dao ke sini untuk menghancurkan segalanya. Yang Ye bertanya dengan suara rendah, mengapa tidak menargetkan saya saja? Apakah dia tahu bahwa harta berharga ada di dalam dirimu Lu Yan berkata, tidak. Dengan kekuatannya, ia hanya bisa merasakan bahwa sesuatu yang dapat mengancamnya ada di dunia ini. Ini akan secara naluriah menghancurkan apapun yang berbahaya baginya tentu saja, alasan mengapa dia menghancurkan dunia ini tidak sepenuhnya karena kamu. Tindakan Hallowed Grounds dan para Profounders pemberontak benar-benar terlalu mengerikan, jadi Heaven Down of the Outer Heavens akan bertindak bahkan jika Anda tidak ada di sini. Yang Ye melihat ke atas ke langit, dan dia menatap mata sambil berkata, saya pikir saya bisa melakukan apa yang saya suka setelah mencapai alam setengah Sein. Sekarang saya menyadari bahwa saya masih sangat lemah bahkan ketika saya berada di alam setengah Sein. Senior Lu, apakah klan Yang yang kamu bicarakan itu memiliki keberadaan yang mampu menghancurkan mata surga dao ini? Lu Yan menunjuknya dan berkata, klan yang mengendalikan ribuan dunia, dan itu setara dengan mengendalikan ribuan Heaven Tao. Sebenarnya Eye of the Heaven Tao hanya bekerja untuk mereka memahami sudut mata Yang Ye bergerak-gerak. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti betapa menakutkannya klan Yang. Tiba-tiba, nyala api muncul di Lu Yan. Yang Ye sangat terkejut dengan perkembangan ini dan berkata, Senior Lu. Lu Yan menyela Yang Ye dan berkata, aku akan mati jika bukan karena ayahmu. Aku berniat menggunakan hidupku untuk membantumu kembali ke klan Yang. Sayangnya, saya tidak memiliki kemampuan untuk melakukan itu. Jaga dirimu. Begitu dia selesai berbicara, Lu Yan melesat ke langit, dan sosoknya meninggalkan jejak api seperti komet saat melesat ke Eye of the Heaven Tao. Langit bergetar hebat saat retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di mata, dan bahkan menjadi sedikit halus. Mereka sudah mati. Penatuamu, Lu Yan, Xiao Ying, dan banyak lainnya. Yang Ye ingin melindungi mereka semua. Tapi pada akhirnya, dia tidak bisa melindungi lagi. Bahkan sampai dia tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Ahahaha, aku akan melawanmu sampai mati ketika petir ungu gelap dari petir surgawi hanya sekitar 30 meter dari mereka. Yang lain akhirnya tidak mampu menahan teror yang mereka alami dari menghadapi kematian yang akan datang, dan mereka menyalakan jiwa mereka dan menabrak mata. Pada akhirnya, hanya Yang Ye dan Yin Yin yang tersisa di sini. Beberapa ratus ahli Sein Realem dan nyawa yang tak terhitung jumlahnya telah hilang. Kakak, apakah kita akan mati bersama Yin Yin memegangi tangannya dan bertanya dengan lembut. Aku bisa menyelamatkan kalian berdua. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar. Yang Ye dan Yin Yin melihat ke arah sumber suara itu, dan mereka melihat seorang pria parubaya tiba-tiba muncul di sisi kanan mereka. Pria parubaya itu tidak lain adalah gubernur kota-kota domen kuno, Lu Yuan Hao. Itu kamu mata Yang Ye sedikit menyipit. Ketika dia kembali ke benua yang lebih besar, Ding Sao Yao telah menyuruhnya untuk berhati-hati terhadap Lu Yuan Hao, dan dia telah melakukan hal itu. Namun, Lu Yuan Hao sepertinya sadar bahwa Yang Ye sedang mewaspadai dia. Jadi, Lu Yuan Hao tetap berkultivasi dengan pintu tertutup, dan dia tidak menunjukkan dirinya bahkan ketika Hollowed Grounds menyerang benua yang mendalam. Namun sekarang, dia tiba-tiba menunjukkan dirinya sendiri, dan auranya sebenarnya tidak kalah dengan Lord Hollowed dan Su Kianye. Yin Yin menatap Lu Yuan Hao dengan waspada karena dia merasa sangat terancam oleh aura yang dipancarkannya. Lu Yuan Hao memiliki kegembiraan dan kegembiraan di matanya saat dia menatap Yang Ye, dan dia berkata, Yang Ye, aku benar-benar tidak pernah membayangkan bahwa lautan energi tanpa batas akan menjadi milikmu. Tahukah Anda bahwa surga luar, para profounders yang pemberontak, dan sekelompok tokoh misterius terlibat dalam pertempuran yang benar-benar kacau untuk memperjuangkan itu, bahkan Dao surga dari surga luar hampir lumpuh selama pertempuran itu. Namun, saya tidak pernah menyangka bahwa itu akan benar-benar jatuh ke tangan Anda. Tak perlu dikatakan, Anda benar-benar terlalu beruntung. Yang Ye berkata, Kamu tidak turun ke dunia ini demi para ahli yang menantang. Kamu datang demi lautan energi tanpa batas. Lu Yuan Hao menjawab, Jika saya bisa merekrut sekelompok orang yang menantang, maka mereka secara alami akan sangat membantu saya. Sayangnya, mereka terlalu arogan dan pantang menyerah, jadi tidak mungkin untuk mengendalikan mereka. Selain itu, bahkan jika mereka bersedia tunduk kepada saya, saya tidak akan bisa membawa mereka bersamaku. Munculnya mata langit Dao di sini melebihi harapan semua orang, dan itu termasuk aku dan orang-orang yang mendukungku. Yang Ye berkata, Menurutmu mengapa aku memiliki lautan energi tanpa batas dalam kepemilikanku? Lu Yuan Hao tersenyum, Sebenarnya, saya curiga Anda memilikinya sejak awal. Karena energi Anda yang dalam tidak seperti orang biasa lainnya. Selain itu, kecepatan kemajuan Anda benar-benar terlalu cepat. Saya bermaksud untuk menangkap Anda dan mempelajari Anda. Sayangnya, Anda memiliki perlindungan undertaker dan kemudian Lu Yan datang, jadi saya tidak punya kesempatan. Yang Ye bertanya, Kamu pikir kamu punya kesempatan sekarang? Lu Yuan Hao meliriki Nyin dan berkata, Yang Ye, aku tidak ingin menjadi musuh denganmu. Bagaimanapun, tidak ada hal buruk yang terjadi di antara kami di masa lalu. Beri aku laut energi tanpa batas dan aku akan menyelamatkanmu dari dunia ini. Selain itu, saya bahkan akan memperkenalkan Anda kepada pendukung saya. Percayalah, masa depan Anda benar-benar tidak terbatas dengan bakat dan kekuatan alami yang Anda miliki. Yang Ye tetap diam. Lu Yuan Hao melanjutkan, Yang Ye, kamu tidak punya banyak waktu tersisa. Serahkan dan aku akan membawamu keluar dari dunia ini. Jika tidak. Kalau tidak, apa yang Ye mengangkat kepalanya untuk melihat mata Lu Yuan Hao, dan energinya yang dalam melonjak tajam. Dia tahu bahwa lautan energi tanpa batas yang dibicarakan Lu Yuan Hao adalah pagoda primordial. Dia tidak bisa mengendalikan pagoda primordial sama sekali, jadi dia tidak bisa memberikannya bahkan jika dia mau. Kecuali dia bunuh diri, mungkin dia akan meninggalkan tubuhnya. Tapi apakah itu mungkin tentu saja tidak selain itu? Bahkan jika dia bisa menyerahkannya, dia tidak akan melakukannya. Karena dia tidak bisa mempercayai Lu Yuan Hao. Anda akan mati Lu Yuan Hao menatap Yang Ye sementara ruang di sekitar mereka mulai bergetar hebat. Jangan berani-berani fury muncul di mata Yin Yin, aku akan memakanmu. Lu Yuan Hao meliriki Yin Yin, lalu dia menatap Yang Ye dan berkata, Yang Ye, ini kesempatan terakhirmu. Dunia ini akan benar-benar hancur saat sambaran petir surgawi itu menghantam tanah. Belum lagi kamu hanya seorang setengah Sein sekarang, kamu akan mati dengan kematian tanpa kerikil bahkan jika kamu seorang Sein. Serahkan dan kamu akan mendapatkan hidup baru. Yang Ye menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu boleh pergi. Aku tidak bisa membunuhmu, tapi kamu juga tidak bisa membunuhku. Aku masih ingin mencoba begitu dia selesai berbicara, telapak tangan besar merobek ruang dan muncul di atas Yang Ye. Namun, mulut besar tiba-tiba menggigitnya dan kemudian menelannya. Lu Yuan Hao mendengus dingin sementara jejak keganasan melintas di matanya. Dia akan menyerang lagi ketika seberkas cahaya menyala, dan sinar cahaya pedang itu diarahkan langsung ke Lu Yuan Hao. Lu Yuan Hao tercengang dengan ini, dan dia menamparkan telapak tangannya ke arah ruang di depannya, menyebabkannya melengkung dengan aneh. Di dalam bentangan ruang yang anehnya melengkung itu adalah seberkas cahaya pedang yang telah dibengkokkan juga. Tidak lama kemudian, cahaya pedang dipelintir menjadi beberapa bagian. Lu Yuan Hao mengangkat kepalanya dan melihat ke atas, dan dia melihat roh pedang berdiri di sisi Yang Ye. Dua ahli Sein Realem Lu Yuan Hao menarik napas dalam-dalam. Dia tahu bahwa dia tidak bisa menerimanya dengan paksa sama sekali. Bukan hanya karena Yang Ye memiliki dua ahli Sein Realem di sisinya, itu juga karena petir surgawi hanya berjarak sekitar 20 meter dari mereka. Jika Yang Ye membubarkan domain pedang, maka dia akan langsung dilenyapkan. Yang Ye, kamu telah menyerahkan kesempatan terakhirmu untuk bertahan hidup Lu Yuan Hao melirik Yang Ye dengan dingin, dan kemudian dia merobek jimatnya. Segera setelah itu robek, sebuah tangan besar berwarna hitam membentang dari cakrawala dan meraih Lu Yuan Hao. Tepat ketika tangan itu akan kembali dari tempat asalnya, kilatan ungu tua dari petir surgawi tiba-tiba keluar dari mata surgadao, dan itu mengenai tangan yang sangat besar itu. Tangan yang sangat besar itu langsung menjadi tembus cahaya, dan sepertinya itu akan menyebar kapan saja. Huff mendengus dingin tiba-tiba bergema. Kedengarannya seperti ada di sini, namun juga terdengar seperti jarak ribuan kilometer. Tangan besar itu sepertinya takut pada sesuatu, jadi itu tidak menyerang mata surga dao, dan itu hanya membawa Lu Yuan Hao bersamanya dan menghilang dari langit. Roh pedang berbicara dengan tiba-tiba, kamu akan mati. Yang Ye mengangguk, saya tahu. Dia bertanya, apa yang kamu rencanakan? Yang Ye menunduk untuk melirik yin yin, dan kemudian dia mengusap kepalanya, jangan takut. Bahkan jika kita akan mati, kamu masih memiliki aku. Yin yin tidak takut saat aku berada di sisi kakak jawab yin yin. Yang Ye tertawa terbahak-bahak, dan dia tertawa selama beberapa waktu sebelum dia menatap mata di langit. Wajahnya penuh dengan kegilaan dan keganasan saat dia berkata, satu ayunan pedangku. Entah kamu atau aku akan mati. Roh pedang menatap Yang Ye sebentar, dan kemudian dia berubah menjadi sarung kuno dan melayang di depan Yang Ye. Apalagi, ada pedang di dalam sarungnya. Hefenren Yang Ye mengambil sarung kuno di tangan kirinya dan mengambil gagang pedang di tangan kanannya sebelum mencabutnya. Lusinan petir ungu gelap dari petir surgawi di udara di atas Yang Ye langsung meledak berkeping-keping. Raungan pedang melesat ke langit. Hanya deru pedang yang menghancurkan ratusan petir ungu gelap dari petir surgawi di udara di atas Yang Ye, dan pakaian Yang Ye sendiri meledak terpisah. Selain itu, retakan menyebar seperti jaring laba-laba ke seluruh tubuhnya sementara darah keluar tanpa henti dari mereka. Namun, pedangnya baru ditarik setengahnya. Seolah merasakan betapa menakutkannya serangan Yang Ye, mata halus di langit berkedip, dan kemudian kilatan ungu gelap dari petir surgawi yang panjangnya lebih dari 3 km muncul darinya. Namun, melakukan itu membuatnya semakin halus, dan sepertinya itu akan menyebar dari hembusan angin sekecil apapun. Tentu saja, Yang Ye berada dalam kondisi yang lebih buruk dari itu. Pada saat ini, bukan hanya tubuhnya yang retak, bahkan wajah dan tangannya dalam kondisi yang sama. Selain itu, semakin banyak retakan muncul, menyebabkan dia tampak sangat menakutkan. Yang Ye menatap lekat-lekat ke mata langit saw sementara dia memegang rat gagang prekursor pedang, dan tangannya gemetar. Kaka laki-laki, air mata Yin Yin segera mulai mengalir saat dia melihat Yang Ye dalam kondisi seperti itu. Beberapa saat berlalu sebelum dia mengangkat kepalanya dan melihat ke langit, dan wajahnya penuh dengan amarah. Aku akan memakanmu Yin Yin terangkat ke udara sementara mulut besar yang menutupi langit muncul di atasnya, dan itu melesat ke arah kilatan petir besar. Mulut besar itu langsung meledak berkeping-keping, dan kemudian kilatan umu gelap besar dari petir surgawi terus turun menuju Yin Yin, menyebabkan wajahnya menjadi sangat pucat. Yin Yin Yang Ye diliputi amarah dan kekhawatiran. Tiba-tiba, seberkas cahaya putih muncul di langit, dan itu seketika tiba di depan Yin Yin. Setelah itu, itu menyelimuti dirinya sebelum itu berkedip sekali lagi, dan itu lenyap ke langit. Kakek Wai Teber Yang Ye samar-samar mendengar tangisan Yin Yin saat cahaya putih itu akan lenyap. Yang Ye menghela nafas lega saat melihat ini. Dia tahu bahwa orang tua itulah yang mengira Yin Yin teknik pemakan surga, dan dia merasa bahwa kekuatan orang tua itu cukup untuk menjaga keamanan Yin Yin. Sementara itu, petir surgawi telah tiba di atas kepala Yang Ye, dan jaraknya kurang dari 300 meter. Yang Ye menarik nafas dalam-dalam sementara tekat melintas di matanya. Dia tahu bahwa dia tidak punya banyak waktu tersisa karena dia mulai menderita serangan balik dari teknik Intent Ignition. Dia memiliki 10 nafas waktu paling banyak sebelum kultivasinya turun ke dewa yang tahu di mana. Selain itu, dia bahkan mungkin meledak dan mati di tempat. Jadi, ketika dia memikirkan itu, gumpalan keganasan melintas di matanya, dan dia mencengkeram pedang dengan erat dan menarik. Pedang prekursor disertai dengan raungan pedang saat itu ditembakkan dari sarung kuno dan dibebankan ke langit. Deru pedang melonjak ke seluruh dunia dan menyebabkan langit dan bumi bergetar. Selain petir surgawi umu gelap yang sangat besar di atas yang ye, semua petir surgawi lainnya langsung meledak berkeping-keping, dan mereka berubah menjadi potongan-potongan energi yang menutupi langit. Adapun prekursor pedang itu memancarkan cahaya menyilaukan saat itu melesat ke langit. Sesaat keheningan terjadi ketika ia bersentuhan dengan sambaran petir dewa yang sangat besar, dan kemudian ia memotong petir surgawi dengan mudah. Prekursor pedang membelah langit dan menusuk mata surga dao. Untayan energi pedang yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar dari prekursor pedang, dan satu demi satu menghantam mata. Hanya butuh tiga napas waktu untuk mata langit dao meledak berkeping-keping di depan mata yang ye. Setelah itu, ledakan besar lainnya bergema, dan kemudian segala sesuatu dalam bidang penglihatan yang ye melengkung saat gemuruh bergema di telinganya. Dia ingin melakukan sesuatu tentang itu, tetapi dia benar-benar tidak berdaya. Karena dia bahkan tidak bisa mengangkat satu jari pun. Bukan hanya jarinya yang tidak bisa digerakkan, dia bahkan tidak bisa membuka matanya. Setelah matanya tertutup, yang ye merasakan sakit yang luar biasa. Itu sangat kuat sehingga itu benar-benar memungkinkan dia untuk mendapatkan kembali sedikit kesadaran ketika dia hampir pingsan. Dia tidak bisa membuka matanya, dan dia hanya bisa merasakan bahwa sesuatu di sekitarnya sepertinya merobeknya, dan rasa sakit yang menusuk jauh di dalam tulangnya menyebabkan dia menginginkan kematian segera waktu mengalir dengan lambat. Namun, rasa sakit yang tajam masih tersisa, dan itu bahkan semakin kuat. Sebaliknya, kesadarannya semakin kabur, dan bahkan rasa sakit yang menusuk jauh di dalam tulangnya tidak bisa menjernihkan pikirannya. Yang ye memikirkan banyak hal sebelum dia jatuh pingsan sepenuhnya. Ada An Nanjing, Xiao Yuksi, Ding Sao Yao, Yang Nian Sui. Tiba-tiba, Yang Ye merasa seperti didorong oleh sesuatu, dan kemudian kesadarannya menjadi kabur sebelum dia jatuh pingsan. Tiba-tiba, Yang Ye mendengar suara-suara. Dia ingin membuka matanya, tapi dia tidak bisa apapun. Dia ingin menggerakkan anggota tubuhnya, tetapi mereka merasa itu bukan miliknya. Apa yang sedang terjadi Yang Ye merasa ngeri? Namun, dia dengan cepat menenangkan dirinya. Periode panjang lainnya berlalu sebelum kerja kerasnya membuahkan hasil, dan dia akhirnya bisa membuka matanya perlahan. Sinar cahaya muncul di bidang penglihatannya. Itu sangat mempesona, dan itu membuatnya menutup matanya lagi. Pada saat ini, sementara pikirannya masih sangat berat, dia menghela nafas lega di dalam hatinya. Dia berusaha keras untuk mengingat apa yang sebenarnya terjadi sebelum ini, tetapi dia tidak dapat mengingat apapun tidak peduli seberapa keras dia berusaha. Ingatannya berhenti pada saat mata surga dao terpotong, dan bagian yang tersisa benar-benar kosong. Orang yang selamat dari bencana besar ditakdirkan untuk keberuntungan yang ia berhenti memikirkan itu. Yang dia tahu hanyalah bahwa dia masih hidup, dan masalah penting yang ada adalah untuk pulih. Dia memindai tubuhnya, dan kemudian seuntai kepanikan langsung melonjak keluar dari hatinya dan menutupi seluruh tubuhnya. Pedangkunia telah jatuh ke satu stone tingkat. Kultivasi saya telah jatuh ke satu stone peringkat dari realm mortal. Meridian saya telah hancur. Bukan hanya meridian saya, bahkan semua tulang saya telah pecah. Itu sebabnya saya tidak bisa bergerak. Tentu saja, semua itu bukan masalah besar. Masalah utamanya adalah pagoda primordial benar-benar kembali ke bentuk pusaran kecil. Dia tidak bisa masuk lagi. Kinshi Little Yao Siwe Leilin Apa yang harus saya lakukan terhadap semuanya apakah mereka akan baik-baik saja? Yang Ye benar-benar panik saat memikirkan mereka semua. Dia tidak menyangka pagoda primordial benar-benar berubah kembali menjadi pusaran kecil beberapa saat berlalu sebelum Yang Ye bekerja keras untuk menenangkan dirinya. Dia tahu bahwa dia sama sekali tidak bisa jatuh ke dalam keadaan panik sekarang. Satu stone tingkat pagoda primordial adalah dunia sendiri. Kinshi dan yang lainnya seharusnya baik-baik saja di sana. Saya mungkin alasan mengapa itu dalam bentuk pusaran kecil lagi, dan saya harus memulihkan kekuatan saya untuk mengakses pagoda lagi. Yang Ye tidak berusaha menghibur dirinya sendiri. Bagaimanapun, gadis kecil itu, Xiao Qi, sudah lama berada di sana. Jadi, dia merasa Su Kinshi dan yang lainnya akan baik-baik saja juga. Namun, kekuatan mereka jauh lebih rendah dari Xiao Qi, dan Xiao Qi adalah eksistensi yang relatif istimewa. Jadi, dia sangat sadar bahwa dia harus mendapatkan kembali aksesnya sesegera mungkin. Jika tidak, Su Kinshi dan yang lainnya pasti berada dalam bahaya. Saya harus memulihkan kekuatan saya yang Ye tidak bisa membantu tetapi merasa bermasalah ketika dia memikirkan hal ini. Lagi pula, dia bahkan tidak bisa menyerap energi roh sekarang. Tidak hanya dia tidak dapat menyerap energi roh, dia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk bergerak singkatnya, dia benar-benar cacat sekarang. Roh pedang tiba-tiba, yang Ye memikirkan roh pedang. Apa yang terjadi dengannya? Dia buru-buru mencoba menghubunginya. Namun, dia tidak menerima balasan sama sekali. Yang Ye sangat cemas. Untungnya, tidak butuh waktu lama baginya untuk merasakan ada sesuatu yang menekannya, dan dia menggunakan semua kemauannya untuk menggerakkan tangannya ke dadanya. Dia langsung menghela nafas lega ketika dia menyentuh benda di dadanya karena itu adalah sarung kuno. Eh sungguh sarung pedang yang aneh tiba-tiba, suara wanita yang sangat menyenangkan di telinga bergema dari samping, dan kemudian gelombang aroma menyegarkan menyerang hidungnya. Nona muda Fan, harap jaga dirimu sementara itu, suara sedingin es dari seorang pria memasuki telinga yang Ye, lalu. Yang Ye tiba-tiba merasakan sakit yang tajam datang dari perutnya, dan kemudian sosoknya meledak terbang dan hanya berhenti saat menabrak dinding. Yang Ye tidak bisa menahan nafas karena rasanya tulangnya akan hancur. Dia perlahan membuka matanya dan melihat seorang pria dan seorang wanita. Wanita itu sangat cantik. Wajahnya cerah dan halus, matanya lembut seperti air, tapi sedikit dingin dan sepertinya bisa melihat semuanya. Dia mengenakan gaun hijau muda yang diseret ke tanah sementara sabuk hijau dengan pola awan melilit pinggangnya, menyebabkan lekuk pinggangnya menjadi lebih menonjol. Tentu saja, tatapan yang Ye tidak berhenti pada para wanita, dan malah turun ke pria itu. Dia hanya menatap wajah pria itu sebelum dia menarik pandangannya. Ye lang dia hanya seorang pengemis wanita itu melirik pria itu dengan acuh-ta'acuh dan berbicara dengan datar. Tidak ada orang yang diizinkan mendekati nona muda Fan. Itu perintah Tuan Muda jawab pria itu. Apa menurutmu aku tertarik pada seorang pengemis wanita itu melirik Ye lang, lalu dia berjalan ke Yang Ye dan memberi isyarat dengan tangannya. Sarung kuno terbang ke genggamannya. Dia mengukurnya sejenak, dan kemudian alisnya menyatu sedikit. Lama berlalu sebelum dia menjentikan pil putih ke mulut Yang Ye dan berkata, meskipun pil ini tidak dapat memperbaiki meridianmu, itu harus cukup untuk memperbaiki tulangmu. Klan penggemar saya tidak memiliki penjaga kuda. Kamu seharusnya bisa melakukan pekerjaan itu setelah kamu pulih. Saat dia berbicara, dia memegang sarung kuno Yang Ye di tangannya saat dia berbalik dan pergi. Pria itu melirik Yang Ye saat cahaya dingin melintas di matanya. Namun, dia ragu sejenak ketika dia melihat kultivasi Yang Ye dan keadaan tubuh Yang Ye saat ini. Dia menggelengkan kepalanya, berbalik, dan pergi pada akhirnya. Dia merasa bahwa dia benar-benar tidak harus bertindak melawan orang cacat. Tidak butuh waktu lama bagi dua pria untuk tiba di sisi Yang Ye, dan mereka membawanya pergi. Sementara wanita itu telah mengambil sarung kuno itu, Yang Ye tidak merasa sedih sama sekali. Karena dia sangat terkejut melihat tulangnya yang patah perlahan sembuh setelah mengkonsumsi pil obat itu. Dengan kata lain, meskipun dia belum bisa memulihkan kekuatannya, dia memiliki kemampuan untuk bergerak sekarang. Tentu saja, ada masalah yang lebih penting yang perlu dia perhatikan, dan itu ada. Tiga hari kemudian, Yang Ye memperoleh cukup banyak informasi. Dunia ini disebut dimensi radian. Adapun apakah itu surga luar yang dibicarakan orang-orang di benua yang mendalam, dia tidak begitu yakin. Dimensi radian memiliki lima prefektur. Prefektur Pinus, Prefektur Awan, Prefektur Gelombang, Prefektur Kegelapan, dan Prefektur Dewa Tengah. Setiap prefektur sangat luas, dan pernah ada seorang ahli Sein Realem yang bahkan belum bisa menjelajahi seluruh prefektur Divin Tengah setelah mendedikasikan seluruh hidupnya untuk itu. Dia berada di prefektur Pine sekarang. Tidak ada kerajaan di prefektur ini, dan hanya ada sekte dan klan yang tak terhitung jumlahnya. Semua klan dan sekte ini secara ketat dibagi menjadi beberapa peringkat, dan peringkat ini adalah peringkat Perunggu, peringkat Perak, peringkat Emas, peringkat Platinum, peringkat Berlian, dan peringkat Titanium. Klan penggemar tempat dia tinggal adalah salah satu dari klan itu, tapi itu adalah klan kecil yang bahkan tidak bisa dianggap sebagai klan peringkat Perunggu. Sesuatu yang layak disebutkan adalah bahwa ranah budidaya untuk para pembudidaya di sini tidak terlalu berbeda dengan para penduduk benua yang mendalam. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa tidak ada peringkat sembilan di setiap ranah budidaya di bawah alam setengah sein. Semuanya dikompresi menjadi tiga peringkat, peringkat tinggi, peringkat menengah, dan peringkat rendah. Itu sama untuk teknik kultivasi, teknik bertarung, dan harta karun. Yang Yeh duduk bersila di tempat tidur di kamarnya, dan matanya tertutup saat dia dengan hati-hati mengamati lukanya. Dia yakin bahwa luka dan efek samping yang dideritanya saat ini adalah yang terburuk yang pernah dideritanya. Niat pedangnya telah turun ke satu stone tingkat sementara kultivasi dijatuhkan ke realem mortal. Bagian yang paling serius adalah meridiannya hancur, jadi dia bahkan tidak bisa menyerap energi roh. Karena dia tidak bisa melakukan itu, dia tidak bisa mengakses pagoda primordial lagi, dan dia tidak bisa memanfaatkan energi valet primordial di dalamnya untuk pulih. Ada satu hal lagi yang bahkan lebih buruk dan bahkan lebih mendesak. Dia hanya punya waktu kurang dari tiga bulan untuk hidup. Itu adalah masalah yang sangat menyusahkan dan sulit. Tentu saja, masalah penting yang ada adalah memulihkan kekuatannya secepat mungkin. Jika dia tidak memiliki kekuatan di dunia asing ini, maka dia mungkin tidak akan hidup selama tiga bulan. Namun, dia tidak dapat menyelesaikan masalah ini sekarang karena pagoda primordial tidak dapat diakses. Selain sarung kuno, dia benar-benar tidak punya apa-apa lagi yang dimilikinya. Bagaimanapun, semua batu roh, teknik, dan hartanya disimpan di dalam pagoda primordial. Sepertinya saya harus mengesampingkan sementara keinginan saya untuk mencari Yuxi dan An Nanjing. Tujuan utama saya adalah menemukan cara untuk tetap hidup dan memulihkan kekuatan saya setelah dia memikirkan semuanya, yang ia berjalan ke cermin tembaga di kamarnya. Seseorang yang sangat jelek terpantul di cermin. Dia memiliki rambut putih, dan sisi kiri wajahnya tampaknya telah diiris oleh pisau tajam dan dipenuhi bekas luka, dan bekas luka itu bersilangan di seluruh sisi kiri wajahnya. Bahkan yang ia terkejut dengan penampilannya sendiri. Bukan hanya wajahnya, bahkan seluruh tubuhnya dipenuhi bekas luka seperti itu. Sepertinya dia telah dipotong jutaan kali. Dia tahu bahwa itu pasti disebabkan oleh semacam kekuatan yang tidak diketahui saat dia tidak sadarkan diri. Jika saya jelek, maka saya yang ia menggelengkan kepalanya, lalu berbalik dan meninggalkan ruangan. Sejak dia memulihkan kemampuan untuk bergerak, klan penggemar telah memberinya pekerjaan, dan itu adalah merawat kuda-kudanya. Dia tidak menentangnya, dan dia tidak berniat pergi untuk saat ini. Jika dia meninggalkan klan penggemar dalam keadaannya saat ini, maka dia akan mati bahkan sebelum dia menyadarinya. Selain itu, sarung kuno itu masih ada pada wanita itu, milik Van Lee. Klan penggemar secara alami bukan apa-apa di prefektur Pine, tetapi itu bisa dianggap sebagai salah satu penguasa di kota Skywin. Energi roh dalam dimensi radian benar-benar jauh lebih padat daripada energi roh di benua yang mendalam. Bahkan energi roh Hollowed Grounds tidak bisa dibandingkan dengannya. Jadi, berkultivasi di sini pasti jauh lebih cepat daripada di benua. Tentu saja, ada kekurangan dalam hal ini, dan itu adalah fondasi dari banyak pembudidaya di sini tidak dapat dibandingkan dengan para ahli di benua yang mendalam. Singkatnya, dimensi radian jelas lebih baik daripada benua yang lebih besar. Bagaimanapun, energi roh di sini benar-benar terlalu melimpah. Kuda Van Klan secara alami bukanlah kuda biasa. Mereka adalah kuda Pegasus yang memiliki peringkat dan mereka setara dengan binatang iblis peringkat tinggi. Namun, mereka relatif lembut dan tidak agresif. Satu-satunya kebajikan mereka adalah kecepatan mereka, dan itu jauh melampaui kecepatan ahli alam agung biasa. Yang Ye baru saja tiba di istal ketika seorang lelaki tua yang tampak seperti manajer buru-buru berjalan dengan ekspresi cemas, yang kecil, cepat beri makan kuda. Nona muda tertua dan Nona mudali dari Stellar Sky City berniat untuk pergi ke kota sebentar lagi. Percepat, mereka akan segera sampai di sini. Orang tua itu dengan cepat menghilang dari bidang penglihatan Yang Ye. Yang Ye sedikit tertegun, lalu dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Orang tua itu adalah manajer kandang klan penggemar, dan mereka memanggilnya manajer ma. Orang tua itu telah merawatnya ketika dia baru saja tiba di sini. Meskipun kekuatan klan penggemar tidak terlalu besar, mereka sangat kaya. Itu dianggap sebagai klan terkaya di kota Skywin, dan itu terlihat dari bagaimana mereka memberi makan kuda dengan batu energi kelas atas. Tidak butuh waktu lama bagi tiga wanita untuk muncul dalam bidang penglihatan Yang Ye. Yang Ye dan yang lainnya yang merawat kuda-kuda itu berdiri di samping, dan ada Pegasus di sisi masing-masing. Mereka semua tetap menundukkan kepala dan tampak sangat hormat karena itulah yang diperintahkan mana jerma. Tentu saja, Yang Ye berdiri cukup di belakang, jadi dia tidak menundukkan kepalanya dan menatap mereka. Wanita di tengah kelompok adalah wanita yang mengambil sarung kuno miliknya, dan dia adalah Fan Li, rindu muda tertua dari klan Fan. Ada seorang gadis muda berusia sekitar 16 tahun di sebelah kiri Fan Li, dan gadis muda itu sedang memegang pedang di tangannya. Penampilan gadis muda itu sangat mirip dengan Fan Li, dan Yang Ye tahu bahwa dia adalah rindu muda kedua dari klan Fan, Fan Meng. Seorang wanita dengan gaun hijau ada di sebelah kanan Fan Li. Dia sangat cantik, dan dia memiliki sikap luar biasa yang menyaingi Fan Li. Fan Meng tiba-tiba berbicara, kakak, aku ingin pergi dengan kalian berdua nanti. Alis indah Fan Li berkerut saat dia berkata itu terlalu berbahaya. Tiba-tiba, raungan pedang bergema dari pedang Fan Meng, dan Fan Li dan wanita lainnya sedikit tertegun. Tidak butuh waktu lama bagi seuntai kejutan yang menyenangkan untuk flash disk melalui mata Fan Li, niat pedang Anda telah tiba di empat tertingkat. Fan Meng memiliki ekspresi puas di matanya, tentu saja. Aku mencapai empat tertingkat dua hari yang lalu. Lihat, kakak sementara saya hanya di peringkat rendah dari alam roh, saya bahkan tidak perlu takut dengan ahli alam roh peringkat tinggi. Jadi, biarkan aku pergi dengan kalian berdua, oke saya dapat membantu. Sementara itu, wanita di sisi Fan Li berbicara, dia mampu mencapai tingkat keempat niat pedang hanya pada usia enam belas tahun. Bakat alami Little Meng tidaklah buruk. Jika dia dapat mencapai enam tertingkat tahun ini, maka dia akan bisa bergabung dengan ancien suat sekolah, dan jika dia bekerja keras, dia bahkan mungkin bisa melampaui pedang kaisar, Lu Waner. Lu Waner murid yang ye sedikit mengerut. Dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar akan mendengar tentang Lu Waner saat dia di sini. Pada saat yang sama, dia menghela nafas lega karena-karena Lu Waner aman, makaan nanjing dan yang lainnya mungkin juga aman. Yang ye mengambil beberapa langkah ke depan, dan dia menatap mereka saat dia ingin mendengar lebih banyak informasi tentang Lu Waner. Fan Li menggeleng dan berkata, Lu Waner hanya 20 sekarang, tapi dia sudah di realm monar, dan niat pedangnya mencapai satu stone tingkat surga peringkat tiga tahun yang lalu. Selain itu, dia memiliki fisik pedang void. Meskipun bakat alami Little Meng dalam SWAT DAO tidak buruk, dia jauh lebih rendah dari Lu Waner. Tiga tahun yang lalu alis yang ye sedikit menyatu. Apakah saya tidak sadar selama tiga tahun? Fan Meng mendengus dingin dan berkata, jangan merendahkanku, kakak. Saya baru berusia 16 tahun sekarang. Aku pasti akan lebih kuat dari Lu Waner saat aku 20. Fan Li mengusap kepalanya adik sementara jejak kasih sayang melintas matanya, jika Anda benar-benar ingin membantu kakak kemudian bekerja keras pada budidaya Anda, mencapai 6 tertingkat pedang niat dan bergabung dengan Ancien Suot sekolah. Kakak tidak akan harus menikahi dari Klan Lin jika aku bergabung dengan sekolah pedang kuno, kan Fan Meng mengangkat kepalanya untuk menatap Fan Li sambil berbicara dengan serius. Fan Li sedikit tertegun, dan kemudian wajahnya menjadi dingin saat dia berteriak, jangan mengucapkan kata-kata seperti itu. Itu kebenaran Fan Meng melanjutkan, kamu tidak pernah menyukainya. Jika Lin Klan tidak mengancam kita, maka kamu menamparkan. Fan Li tiba-tiba menamparkan Fan Meng dan berteriak dengan marah kembali sekarang. Fan Meng tertegun, dan kemudian dia menangis sebelum berbalik dan melarikan diri. Wanita berbaju hijau melirik Fan Li ketika dia menyaksikan adegan ini, dan dia hanya tersenyum dalam diam. Fan Li berbalik untuk melihat wanita dengan gaun hijau, maaf kamu harus melihat itu, nona muda likingi. Saya gagal mendidiknya dengan baik. Li Qingyi tersenyum dan berkata, jangan sebutkan itu. Kakakmu adalah seorang jenius, dan bakat alaminya pasti akan membuatnya bisa memasuki sekolah pedang kuno di masa depan. Selama dia melakukannya, maka klan penggemar akan menjadi klan nomor satu di kota Skywin. Tentu saja, jika dia benar-benar tidak bisa bergabung dengan sekolah pedang kuno, maka pintu Stellar Sky City ku akan selalu terbuka untuknya. Terima kasih atas kata-katanya yang baik Fan Li berbalik untuk menatap kuda-kuda di samping, dan dia berkata, perjalanan kita ke pegunungan Patas Sky adalah perjalanan yang panjang, jadi pilihlah tunggangan, nona muda li. Pandangan Li Qingyi menyapu kuda-kuda itu. Pada akhirnya, tatapannya mengarah ke Pegasus di sisi Yang Ye, aku akan mengambil yang itu. Yang Ye menuntun kudanya ke arahnya ketika dia mendengarnya, dan kemudian dia akan berbalik dan pergi. Namun, Li Qingyi tiba-tiba berkata, berhenti. Yang Ye berhenti dan berbalik untuk melihatnya, ya, nona muda li. Manager Ma buru-buru pergi ke sisi Yang Ye ketika dia menyaksikan adegan ini, dan dia berbicara dengan lembut, yang kecil, kamu harus berlutut ketika kamu berbicara dengan orang muda yang merindukan. Segera, berlutut alis Yang Ye menyatu sedikit, lalu dia menggelengkan kepalanya. Wajah manager Ma langsung berubah pucat ketika dia menyaksikan adegan ini, dan kemudian dia terus melirik Yang Ye. Li Qingyi tersenyum, dia menatap Fan Li dan berkata, nona muda Fan, hambamu ini cukup menarik. Fan Li menatap Yang Ye dan berkata, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Yang Ye tahu bahwa dia pasti akan menyerangnya jika dia tidak berlutut. Dia berada di Exalt Realem sementara dia hanya di Alam Fana, jadi dia pasti tidak akan cocok untuknya. Meski begitu, bisakah dia berlutut? Bunuh dia Fan Li berbicara dengan acu-ta'acu ketika dia melihat Yang Ye tetap diam, dan tatapannya sedingin es dan sama sekali tanpa emosi. Apa-apaan ini sudut mulut Yang Ye bergerak-gerak. Dia benar-benar tidak memperlakukan kita sebagai orang yang hidup. Jelas tidak mungkin baginya untuk melawannya. Karena dia tidak bisa menggunakan tangannya, dia hanya bisa menggunakan mulutnya. Ketika dia melihat dua penjaga mendekat, Yang Ye buru-buru menatap Li Qingyi dan berkata, nona mudali, aku menyukaimu. Semua orang di sini tercengang. Pikiran Yang Ye sendiri kosong saat ini. Apa yang baru saja saya katakan. Catatan penulis, segmen seperti itu biasa terjadi dalam novel fantasi. Ketika mereka naik dari dimensi yang lebih rendah ke dimensi yang lebih tinggi, karakter utama biasanya berubah dari seorang ahli yang kuat menjadi seorang yang lemah. Hal yang sama terjadi pada ahli tertinggi dari dimensi yang lebih rendah, mereka menjadi lemah dan umum seperti anjing di dimensi yang lebih tinggi. Saya yakin Anda pernah membaca segmen serupa di novel lain. Saya sendiri suka membaca, terutama novel fantasi, tetapi bahkan saya ingin mengutuk plot seperti itu. Jadi, saya tidak bermaksud menulis sesuatu seperti itu. Tentu saja, dunia ini jelas berbeda dari benua yang mendalam dan Anda hanya melihat puncak gunung es. Izinkan saya untuk mengungkapkannya secara perlahan kepada Anda. Terima kasih.